Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nah'maduhu nasta'inu wa natubu ilayhi wa nasabbiru wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa ala amin wa ala ala amin Allahumma Bika Asbahna Wabika Amsana Wabika Nahya Wabika Amun Wa Ilaikan Syurah Amin Ya Rabbal Alamin Jurakan mudah-mudahan Semuanya dalam keadaan sehat Di bawah naungan dan pelindungan Allah Jalla tanah Amin Bismillahirrahmanirrahim 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 Mari insyaAllah kita akan teruskan siri kajian kita pada berkita Suratul Hud Hari ini kita akan pergi bermula daripada ayat yang ke-22 Sambungan daripada ayat-ayat sebelumnya Surah Hud Mula ayat-ayat 22 A'udhu Billahi Minash Shaitan Rhojim La jarama annahum fil akhiratihum ul akhsarun Benar adanya Tidak syak lagi Anahum sesunya mereka Merujuk golongan manusia yang Allah sebutkan Dosa-dosanya dalam ayat-ayat sebelumnya Bil'ah kurati di akhirat kelak Hum mereka Al-akhsarun Adalah orang-orang yang paling merugi Allah memberitahu bahawa mereka itu Al-akhsarun Bukan sahaja Al-khasirun Kalau Al-khasirun orang-orang yang merugi Sementara Al-akhsarun orang-orang yang paling merugi Ini tafdil Ya'ni A'la darujatil khusran Mereka itu Adalah golongan-golongan yang telah berada Di kemuncak tingkat kerugian Bukan rugi biasa Bukan rugi sedang Tapi rugi yang paling Paling atas Dan tidak ada Orang yang lebih besar kerugiannya Melebihi daripada mereka Dan sebagaimana yang telah kita pelajari dalam ayat sebelumnya Kalau kalimah Al-akhsarun Mereka adalah orang yang paling binasa Jika khusran Khusran diartikan sebagai kurang Mereka adalah orang yang paling dikurangi Sehingga Sehingga tidak ada keuntungan Kelebihan Kebaikan sedikitpun Dan bahkan jika khusro khusran Diartikan sebagai ukubah Hukuman Balasan Siksaan Maka al-aksarun Orang-orang yang paling tahsyat Siksa Dan balasannya Jangan sekalian Ayat yang ke-22 Yang dimulakan dengan La Jaroma Kalimah La Jaroma Di dalam Al-Quran Yakni Ulang-ulang Pada lima Tempat Ada lima tempat Dalam Al-Quran Kalimah La Jaroma ini Yang kesemuanya La Jaroma ini Sentiasa Diikuti Dengan Inna Isimnya Dan Khobarnya Ini Koidah Bahasa Arabnya Bila ada kalimah La Jaroma La Jaroma Pasti Jumlah selepasnya Terdiri pada Inna Atau Ana Isim Dan Khobarnya Saya yakin Yang mahasudah Memahami Nahu Inna Wa Akhwatuha Perlukan Isim Yang mansub Dan khobar Yang marfuk Itu Sentiasa Mengikuti Kalimah La Jaroma Yang menurut Jumhur Nuhad Kebanyakan Ulama Tata Bahasa Arab Ulama Nahu Bahwasanya Kalimat La Jaroma Terdiri pada Huruf La Dan Jaroma La Jaroma Bukan satu Patah kata Tapi dua Patah kata Dan kalimat Ini La Yang di Huruf Jaroma Ini Isim Ini Yang dirangkaikan Menjadi Satu Ia Bermanaf Mi'il Ini peliknya Ini Ya Puan Bahasa Arab Huruf Campur Dengan Isim Sudah Jadi Satu Kalimat La Jaroma La Jaroma Menurut Jumhur Nuhad Kebanyakan Pakar Bahasa Arab Ia Bermakna Fi'il Maknanya Sama Dengan Kata Perbuatan Yakni Hakkaw Tabatat Pasti Tetap Tak Tak syak Lagi Tak syak Lagi Jadilah Jaroma Perlu diartikan Pasti Benar Telah Pasti Telah Benar Telah Nyata La Syak Fih Tidak Ada Keraguan Sikit Pun Apa Yang Tidak Apa Yang Pasti Apa Yang Tidak Ada Keraguan Apa Yang Mesti Yang Tetap Mereka Itu Orang Yang Paling Berugi Di Akhirat Dan Yang Berfimani Allah Subhanahu Ta'ala Jika Sekiranya Allah Subhanahu Allah Tidak Memberitahu Pada Kita Tentang Nasib Mereka Diakhrat Dengan Kalimah Pasti Katalah Allah Hanya Berfirman Dan Mereka Itu Orang Yang Merugi Diakhrat Itu Pun Kita Wajib Percaya Bahasanya Mereka Orang Yang Pasti Merugi Kerana Yang Memberitahu Pada Kita Yang Mereka Rugi Itu Adalah Allah Yang Maha Benar Apatah Lagi Allah Memberitahu Kita Dengan Dimulakan Dengan Kalimah Lajar Pasti Jadi Ayat-ayat Seperti Ini Yang Mas Kalian Kalau Dalam Bahasa Arab Yang Telah Kita Beri Data Bahasa Jumlah Ingkariah Bukan Kalam Ibtidai Lagi Kalam Tolabi Kalam Ingkari Jumlah Ingkari Susunan Ayat Tarkip Jumlah Sampaikan Oleh Muta Kalim Muta Kalim Orang Yang Bercakap Dalam Hal Ini Allah Subhanahu Ta'ala Kepada Mukhotab Mukhotab Itu Lawan Bicara Second Person Mitra Bicara Bahwasanya Orang Yang Diajak Bicara Ini Orang Yang Tidak Percaya Maksudnya Begini Jika Kita Memberitahu Sesuatu Kepada Kepada Orang Lain Dan Orang Lain Sentiasa Orang Yang Mudah Memperdaya Ucapan Kita Meyakini Kejujuran Kita Kita Beritahu Tadi Tadi Dalam Perjalanan Saya Ke tempat Ini Jumpa Awak Ada Eksiden Disimpang Empat Belakang Antara Motosikal Dan Sebuah Kereta Teruk Teruk Itu Kata Berita Kawan Itu Pun Percaya Maklum Hatinya Bersih Tidak Menyimpan Keraguan Akan Ucapan Kita Kejujuran Kita Selama Ini Kita Hanya Menyampaikan Tadi Ada Eksiden Antara Kereta Dan Sudah Sudah Percaya Sudah Itu Saja Bila saya Memberitahu Dengan Susunan Seperti Bahwa Orang Yang Saya Ajak Bercakap Ini Orang Yang Hatinya Bersih Sentiasa Meyakini Setiap Apa Saja Yang Saya Beritahukan Kepadanya Tanpa Ada Keraguan Sikitpun Sebaliknya Jika Orang Orang Yang Saya Ajak Bercakap Ini Orang Yang Ada Rasa Ragu Meragui Kebenaran Ucapan Saya Nak Tuduh Saya Bohong Pun Tidak Nak Meyakini Saya Bercakap Benar Pun Juga Belum Jadi Ada Keraguan Jangan Jangan Tidak Nah Kepada Orang Yang Hatinya Seperti Ini Kita Mesti Beritahukan Padanya Sungguh Tadi Disimpang Empat Ada Berlaku Eksiden Saya Kataan Sungguh Saya Tambah Kalimah Sungguh Bila Saya Kataan Kalimah Sungguh Bermakna Orang Yang Saya Ada Bercakap Ini Orang Yang Dalam Hatinya Ada Keraguan Nah Untuk Menghilangkan Keraguan Terhadap Apa Yang Kemudian Saya Sampaikan Saya Tambah Dengan Sungguh Sekarang Yang Ketiga Jika Kita Nak Bercakap Pada Orang Yang Hatinya Tertutup Tidak Pernah Ada Keyakinan Sedikit Pun Terhadap Apa Yang Kita Sampaikan Walaupun Yang Kita Sampaikan Itu Seratus Peratus Benar Dan Tidak Pernah Salah Berita Yang Saya Sampaikan Itu Seratus Peratus Benar Tak Pernah Salah Ya Karena Kita Bukan Terkenal Orang Yang Jujur Tak Pernah Cakap Bohong Hakikat Yang Kita Sampaikan Pun Benar Dua Campur Dua Adalah Empat Benar Itu Hakikat Yang Disampaikan Benar Yang Menyampaikan Orang Yang Terkenal Amin Tetapi Orang Itu Hatinya Tertutup Bukan Hanya Meragu Hatinya Tutup Tak Pernah Mau Percaya Kepada Dua Dua Campur Dua Ada Empat Tak Orang Hatinya Dah Mati Tertutup Tak Pernah Percaya Tak Mau Percaya Kita Kan Bubur Banyak Penguat Penguat Kalau Perlu Kita Bersumpah Demi 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 Sesungguh Benar Bahawa Disimpang Tadi Berlaku Excellent Dua Campur Dua Itu Ada Empat Jadi Kalau Saya Bercakap Seperti Itu Dengan Sesungguh Banyak Sumpah Demi Allah Sedangkan Kita Yang Menjawab Orang Yang Benar Benda Disampaikan Benar Tapi Menyampaikan Dengan Gaya Bahasa Seperti Itu Menunjukkan Bahawa Mukhotab Lawan Bicara Kita Orang Yang Hati Sangat Keras Tertutup Bukan Susah Untuk Percaya Sentiasa Mendustakan Nah Ayat Ini Allah Memberitahu Tentang Sesuatu Yang Pasti Berlaku Orang Orang Pasti Yang Paling Rugi Tapi Mereka Tidak Percaya Orang Orang Yang Allah Sebutkan Dalam Sebelumnya Orang Yang Berdusta Atas Nama Allah Kita Pelajari Apa Yang Berdusta Apa Contohnya Orang Yang Menghalang Orang Lain Dari Paling Winti Jalan Yang Benar Orang Yang Menjadikan Agama Allah Yang Lus Jadi Bengkok Agama Allah Yang Adil Diperlihatkan Ditujukan Sebagai Agama Yang Zalim Orang Yang Tidak Meyakini Bahawa Ada Kehidupan Selepas Kematian Orang Sebenarnya Orang Yang Pasti Rugi Mereka Tak Percaya Ah Tak Cayalah Mana Boleh Nasib Kami Rugi Disini Pun Kami Senang Pasti Kami Tidak Akan Susah Selama Lamanya Pada Orang Seperti Inilah Allah Gunakan Ayat Yang Sangat Sangat Kuat Tengok Penguatnya Saya Tunjukkan Direziki Bahasa Yang Yang Pertama Kalimah Lajar Roma Bila Allah Sudah Lajar Roma Kuat Sebab Pasti Suhu Benar Benar Akan Berlaku Tak Ada Keraguan Sikit Pun Yang Kedua Anna Tengok Dibulukan Dengan Anna Sesungguhnya Itu huruf Taukid Itu Itu huruf Taukid Anna Yang Ketiga Penguat Ketiga Hum Humul Aksham Hum Boleh Diatikan Sebagai Taukid Lafzi Dari Depan Sudah Anna Hum Itu Taukid Inaka Enta Sesungguhnya Engkau Engkau Taukid Ini Ana Sesungguhnya Aku Akulah Inakum Antum Inna Nahnu Contohnya Inna Nahnu Nazalna Dikru Inna Sunyakami Nahnu Kamilah Taukid Lagi MasyaAllah Kemudian Al-Aksarun Ada Alif Lam Itu Penguat Lagi Al-Aksarun Ada Jadi Penguat Maknanya Lebih Kuat Lagi Dan Bukan Al-Qasirun Tapi Aksar Coba So Ayah Ini Ayah Sangat Sangat Kuat Untuk Menghilangkan Keraguan Orang yang Masih Meragui Akan Isi Kandungannya Untuk Membuka Hati Orang yang Hatinya Tertutup Jadi Jika Orang ini Masih Tidak Meyakini Kebenaran Firman Allah Jam Sekalian Pengajarannya Jika Masih Ada Orang Yang Tidak Meyakini Akan Kebenaran Firman Allah Jadi Berita-berita Raib Yang Tak Mekin Bukan Kerana Firman Allah Tidak Cukup Kuat Tidak Powerful Tidak Tapi Lebih Kerana Hati Mereka Sudah Mati Terulangi Jika Berita-berita Yang Disampaikan Allah Dalam Al-Quran Apalagi Bahasa Yang Sangat Kuat Mereka Masih Tidak Terbuka Hatinya Bukan Bermakna Al-Quran Itu Tak Cukup Kuat Tak Cukup Meyakinkan Tak Cukup Kekuatan Untuk Meyakinkan Manusia Sebelitnya Kerana Hati Mereka Yang Sudah Mati Dan Tertutup Bila Hati Sudah Tertutup Ya Mas Sekiran Sekuat Apapun Mungkin Tidak Mampu Menembusi Ya Tapi Akhirat Nanti Akan Terbuka Bila Semua Yang Mereka Duster Kan Di Dunia Ini Telah Diterpampang Di Perlihatkan Hadapan Mereka Dan Mereka Dapat Menyaksi Dengan Mata Mereka Sendiri Ya Barulah Percaya Artinya Perubahan Itu Sangat Drastis Jangan Sekalian Daripada Kufur Sekufur Kufurnya Berubah Dengan Mengejut Menjadi Percaya Sepercaya Percaya Coba Itu Terkejutnya Luar Biasa Kan Dunia Dia Tidak Meyakini Sedikit Pun Tentang Berita Akhirat Masuk Ya Alam Kubur Semua Nampak Percaya Wah Itu Terkejutnya Luar Biasa Sangat Terkejut Lainlah Kalau Sikit 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 Nah Itu Dia Nah Inilah Yang Dinyatakan Allah S.W.T Dalam Ayat-ayat Lain Bila Seseorang Itu Telah Keras Hatinya Ya Bahasanya Kitalah Mati Tepuk Rapat Ingat ya Pernah Mungkin Ada Masih Ingat ya Ketika Kita Dahulu Belajar Kolbun Salim Dan Saya Yakin Sekarang Masih Ada Belajar Kolbun Salim Ada Tajuk Lain Saya Nampak Ada Kelas Meneruskan Dengan Istilah Lain Mungkin Taskiatun Nafsi Silakan Tanya Masalah Kalaulah Boleh Diumpamakan Hati Ini Ibarat Ruang Kosong Bekas Bekas kosong Yang Bertutup Boleh Dimasukkan Sesuatu Kedalamnya Dan Boleh Dikeluarkan Sesuatu Dari Dalamnya Boleh Dimasukkan Sesuatu Kedalamnya Boleh Dikeluarkan Sesuatu Yang Adalah Ke Keluar Ibaratnya Boleh Masuk Sifat Yang Baik Boleh Dikeluarkan Boleh Tak Baik Begitulah Hati Yang Bersih Daripada Sifat Yang Tak Baik Dan Dipenuhi Dengan Sifat Mahmudah Dengan Mepal Bun Salim Hati Yang Salim Itu Paling Baik Baik Sekali Itu Paling Atas Kolbun Salim Nah Hati Yang Nomor Dua Rendah Sikit Salim Tidak Karena Ada Pencemaran Dalamnya Ada Sifat Sifat Buruk Walaupun Sifat Baiknya Ada Juga Namanya Hati Yang Berpenyakit Hati Yang Berpenyakit Nah Itu Itu Buruk Nomor Dah Mula Buruk Bila Hati Anda Sakit Penyakit Ini Tidak Segera Jangan Sekalan Tidak Segera Di Diobati Tidak Segera Disembuhkan Maka Hati Yang Berpenyakit Itu Akan Mengeras Bukan Keras Mengeras Maknanya Berproses Sedang Berproses Untuk Menjadi Keras Untuk Menjadi Keras Sikit 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 Kalau Tidak Segera Diobati Sudah Berkeras Mengeras Makin Keras Macam Dodol Mula Dikacau Lembut Kan Cair Lama Jadi Mulai Mengeras Makin Keras Bila Proses Mengeras Ini Tidak Segera Dihentikan Dibiarkan Lama Hati Jadi Keras 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 Dah Keras Dah Tak Lebih Bila Hati Yang Keras Tidak Tidak Upaya Untuk Coba Melembutkan Coba Melembutkan Hati Ini Ada Penutup Ada Penutup Bukan Tentuk Ada Penutup Di atas Ada Penutup Dah lah Keras Ada Penutup Bila Penutup Ini Tidak Diusahakan Untuk Diangkat Maka Penutup Itu Akan Berkunci Di Dikunci Di Patri Itu Ada Khotamallahu Ala Kulubihim Allah Kata-kata Khotamallahu Kulubahum Ada Khotamah Telah Mengecob Adalah Telhutup Allahu Allah Kulubahum Hati Mereka Ala Kulubihim Berkunci Gambarannya Begitu Berkunci Bila Sudah Berkunci Habillah Orang Orang Sebegitu Jangan Jangan Yang Menyampaikan Kebenaran Dua Campur Dua Itu Empat Kanak Kanak Jika Yang Menyampaikan Kebenaran Dua Campur Dua Itu Empat Pakar Matematik Pun Dia Tak Perkaya Jangan Yang Menyampaikan Kebenaran Dua Campur Dua Itu Adalah Empat Katalah Anak Kecil Budak Kecil Atau Burung Apa Itu Parat Dua Campur Dua Ada Empat Jangankan Burung Yang Kata Bila Yang Beritahu Kepada Orang Yang Hatinya Tetuk Dan Kunci Pakar Matematik Selipun Dua Campur Itu Empat Dan Yang Menyikin Orang Terkenal Amin Dia Tak Akan Percaya Karena Hatinya Sudah Keras Ada Penutup Penutupnya Berkunci Saya Tunjukkan Ayatnya Tolong Jamal Lihat Surah Al-An'am Ayat Yang Ke 111 Al-An'am 111 A'udhu Billahim As-Saitan Ar-Rajim Walau Annana Nazalna Ilayhim Al-Mala'ikah Dan Kalau Lahu Kalau Yang Jadi Maklum Lahu Ini Digunakan Untuk Benda yang Mustahil Berlaku Jadi Benda yang Selepasnya Tak mungkin Berlaku Walau Walau An'ana Nazalna Ilayhim Mala'ikah Kalaulah Kami Turunkan Ke atas Mereka Mereka Orang yang Hatinya Dah Mati Tidak Tertutup Berkunci Tidak Mala'ikat Para Mala'ikat Turun Mala'ikat Yang Selama ini Tak Nampak Turun Dan Berada Depan Mereka Dan Memberitahu Pada Mereka Betul Muhammad Ini Muhammad Ini Adalah Utusan Allah Kami Para Mala'ikat Yang Menjadi Saksinya Katalah Yang Turun Mala'ikat Mala'ikat Turun Mereka Nampak Bukan Hanya Katanya 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 Yang Mala'ikat Nampak Yang Kedua Dan Bercakap Dengan Mereka Orang Yang Dah Mati Bahasa Mudahnya Begini Yang Cerita Tentang Alam Barzah Ini Orang Yang Dah Ada Pengalaman Mati Jadi Tok Naya Mereka Di Alam Barzah Dibangkit Oleh Allah Lalu Berceramah Di Hadam Mereka Tajuknya Tadkiratul Maud Jadi Yang Menyebabkan Sarahan Tadkiratul Maud Bukan Orang Yang Belum Mati Tapi Orang Yang Sudah Ada Pengalaman Mati Bangkit Dari Alam Barzah Betul Alam Barzah Begini Gini 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 Dan Kami Himpunkan Segala Sesuatu Itu Di Hadapan Mereka Kalau Selama Ini Tak Nampak Alam Barzah Alam Barzah Nampak Kalau Selama Ini Tak Nampak Malaikat Malaikat Nampak Jika Selama Ini Tak Nampak Iblis Yang Sedang Menyesatkan Iblis Pula Memperkenalkan Dia Ya Saya Yang Menyesatkan Kamu Jika Selama Ini Tak Dengar Orang Sek 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 Nampak Apa kata Allah Makan Nis Nis Caya Pasti Mereka Tetap Tidak Mau Beriman Yang Tau Nampok Pasti Faham Makan Lamp Namp Juhud Lamp Juhud Lamp Yang Masuk Dan Memasukkannya Yang didahulir oleh kanaman piyah makanan, lam juhud, maknanya mustahil bayangkan jika yang jadi utusan Allah itu bukan manusia, tapi malaikat dan mereka melihat malaikat turun dari langit, laylatul kodan bawah ini, bawah itu, bawah ini, bawah itu mereka masih tak percaya jika yang cerita tentang alam barzah itu bukan orang yang belum ada pengalaman mati tapi yang menyampaikan tazkirah tazkirah tul maut itu tok nenek moyang mereka yang dah ratusan tahun mati dan hidup semula mereka tak percaya, alah karutlah saya tak percaya alam kubur macam itu, wahai yang cerita itu, orang yang bangun dari kubur itu bahayanya bila hati sudah mati nah, sebab pecahnya tadi, keras ada penutup, penutup yang berkunci macam mana hati yang selitu untuk jadi kolbun salim prosesnya lama dan panjang pertama, kena buka kuncinya bila kunci sudah terbuka masih ada penutupnya kan penutup kena angkat bila penutup sudah dibuang hati masih keras masih ada usaha untuk melembutkannya jangan keras jangan keras bila sudah mulai lembut-lembut mesti dibersihkan penyakitnya karena hati itu masih berpenyakit bila penyakit sudah bersih yang kita sudah keluarkan barulah jadi kolbun salim tengok susahnya walau alam jamaah sekalian ini hanya ingatan untuk diri saya sendiri dan jamaah sekalian kita ini punya hati jenis yang mana kolbun salimkah hati yang salim atau hati yang sakit atau hati yang sedang berproses mengeras atau yang sudah keras atau yang sudah ada penutup atau yang sudah penutup penutup yang berkunci makanya itu bila indahlah ia menjadi renungan bagi setiap kita hati saya ini masuk yang mana dan ada tanda-tandanya kalau hati kita salim apa tandanya kalau hati berpenyakit apa tandanya kalau sudah mengeras apa tandanya ya tolonglah pengajian taskiatun nafsi itu mungkin nanti ada tajuknya atau mungkin diingat semula kolbun salim dahulu insyaallah sangat-sangat mustahak sangat-sangat mustahak nah orang yang Allah ceritakan dalam ayat 22 ini atau orang yang Allah sampaikan ayat 22 surahud ini orang hatinya sudah jenis yang paling parah tadi bilang Allah telah bersama berfirman pasti sesungguhnya mereka mereka lah orang-orang yang itu pun mereka tak percayalah ngamrud lah jadi kalau itu bukan Al-Quran tak cukup kuat tak cukup kemampuan tenaga energi untuk melembutkan hati manusia tapi hati manusia itu sudah telanjur mati ibaratnya keras ada penutup penutupnya berkunci ya sudah jadi kuat sekali nih satu lajar rumah kedua ada anak ketiga hum yang kedua itu taukit keempatnya ada alif lam alif lam itu yang sekalian masyaallah itu penguat terbaru pernah saya nyatakan kan kalau saya kata muhammadun tabibun muhammadun tabibun muhammad seorang dokter kuat kan kuat inna muhammadun tabibun sesungguhnya muhammad seorang dokter lebih kuat wallahi wallahi inna muhammadun tabibun lagi kuat wallahi inna muhammadun la tabib muhammadun tabibun itu berita biasa muhammadun seorang tabib seorang dokter dan orang percaya tapi boleh jadi pada masa yang sama muhammad seorang pensarah muhammad seorang peniaga boleh jadi salah satu dari profesi muhammad adalah seorang dokter kalau muhammadun tabibun tapi kalau saya kata muhammadun at-tabibun apa maknanya muhammadun itu adalah seorang dokter lain tidak lain tidak lain tidak semata-mata itu yang keduanya kalau muhammadun tabibun muhammadun seorang dokter oh iya saya tahu tapi ali pun dokter juga tu usman pun dokter juga ahmad pun dokter juga maknanya muhammad bukan satu-satunya lah betul tapi kalau saya kata muhammadun at-tabib ada alif lam apa maknanya dia muhammad itu benar-benar seorang dokter dan tidak promivision yang lain dan ia satu-satunya seorang dokter di tempat ini satu-satunya jadi alif lain itu membawa penafian kepada yang lainnya nah sekarang ayat ini merekalah al-ahsan mana orang yang paling merugi tidak ada duanya kecuali orang-orang yang Allah sebutkan dalam ayat ini yang lain macam mana yang lain mungkin khosirun rugi yang paling rugi inilah siapa orang yang paling rugi orang-orang yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya sifatnya orang yang punya empat sifat satu dalam ayat sebelumnya tolong dirujuk semuanya kaddabu ala rabbihim mendusta berdusta tah nama Allah dan itu kita telah jelaskan itu apa makna berdusta asal nama Allah banyak kan itu satu keduanya alladzina yasuduna amsabilillah menghalang jalan Allah makul binya tidak disebutkan itu telah kita belajar boleh jadi yang dihalang itu orang lain bila ada orang lain nak ikut jalan Allah disekat orang lain ini jadi baik disekat boleh jadi yang jadi mangsanya diri sendiri dia menghalang diri sendiri daripada mengikuti jalan Allah ya selesai nomor dua nomor tiga orang yang menjadikan jalan Allah yang lurus menjadi bengkok orang yang berusaha menjadikan agama Allah yang benar menjadi salah orang yang berusaha menjadikan hukum hakam Allah yang adil menjadi zalim sehingga agama ditinggalkan orang agama islam dibenci oleh orang bukan karena agama bukan ada sesuatu dalam agama islam yang patut dibenci kerana ada orang yang mengamal gambarkan islam agama agama yang patut dibenci dengan alasan bla 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 wah tudusnya yang besar dan yang keempatnya hum bil akhir hati hum kafirun tak percaya padahal hati kecilnya sebenarnya sebab bingung iyalah kalau lah tidak ada kehidupan selepas kematian bila orang itu mati jadi tanah selesai masalah betul ke macam itu hati mereka akan kata kalau benda itu betul lalu apa reasonnya orang yang baik dan tak baik dimana letak keadilan dunia ini ramai orang yang mencuri tapi terlepas daripada hukuman sementara yang jadi mangsanya tidak mendapatkan pembilaan hingga mati tengok yang jadi mangsa kezaliman tak dapat pembilaan hingga mati yang menjalimi orang tidak dapat hukuman hingga mati lalu apa artinya hidup jika itu berlaku hati kecil mereka ini pasti pasti ada tempat lain ada kesempatan lain yang pada kesempatan lain itu si penginaya akan mendapatkan hukumannya yang teraniaya akan mendapatkan pembilaan dan keadilannya kalau di dunia tak mungkin dapat pasti ada tempat selain di dunia ini hati kecil kata begitu mengbenarkannya tapi mereka coba tutup coba tutup nah itu namanya kufur faham ya wanya adudillah tummanamudillah ini ayat 22 lajaroma sangat kuat ya ada lajaroma ada ana ada uhum ada aliflam dan aksar bukan aksar juga bukan khosir tapi aksar ya mah yang dirahmati Allah sekalian seperti biasa ya saya ingin menyampaikan pendapat beberapa hari tafsir dahulu Ibn Kathir dalam taksirnya berkata begini ini taksir Ibn Kathir bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu kita tentang keadaan mereka itu yaitu orang-orang yang punya empat perangai yang Allah sebutkan sebelumnya itu lah mereka itu orang yang paling merugi sekali di negeri akhirat karena mereka ini menukar ganti darjat-darjat yang membolehkan mereka naik-naik ke atas mereka tukar menjadi darakat atau tingkatnya yang mereka makin ke bawah ingat ya di akhirnya jaman sekalian bila menyebut darjah yang makin naik ke atas tingkatnya menyebut ke atas namanya darjat darjat merujuk tingkatan yang makin ke atas sebenarnya tingkatan yang makin ke bawah namanya darakat darkun darkun itu tingkatan makin ke bawah tingkatan tingkatan yang surga disebut darjat tingkatan yang di neraka siksa kesengsaraan itu makin darakat karena makin ke bawah makin beruk makin beruk ya ibarat bangunan lah macam kondominium enggak apa lah tingkat yang makin ke atas itulah ya mula-mula ground floor kan ground floor kemudian tingkat 1,2,3,4,5 oh tingkat yang ke 30 itu dah darjat kan makin ke atas tapi namanya kondominium itu 30 tingkat mestilah ada ke bawah disitu ada ground floor ada bismondial ada b1,b2,b3,b4,b5 dan seluruh sekian ke bawah nah yang makin ke bawah itu namanya darkun yang ke atas itu namanya darjatun orang-orang yang punya sepat ini sebab dia memilih untuk cari darkun makin bawah makin bawah jadi akhirat nerakanya makin ke bawah masuk neraka bukan paling atas makin bawah makin bawah makin ke tapisan bawah sedangkan mereka sebetulnya boleh memilih darjat di surga makin jika mereka mau menerima apa yang Allah firmakan apa yang Nabi sampaikan dan mereka mengganti menukar ganti apa yang mereka ganti nikmat surga atau surga penuh dengan nikmat ya mereka memilih ganti cari penggantinya apa gantinya hamimin an neraka yang panas membara membakar wa'ansurbil rahikil maktum mereka membuang menolak minuman daripada rahikul maktum itu minuman di surga ya bisamu min hamim mereka memilih minum samum hamim hamim itu ayam panas megelegak samum itu merupakan cuaca yang amat panas mereka mati wa'an wa'adil hurin in mereka membuang menolak dapat pasangan hurun in mereka lebih memilih fitu'amin min isli mereka memilih untuk berada mereka menolak membuang tak mahu mendapatkan usuril aliyah yang tinggi di surga dan mereka memilih hawiyah neraka yang paling dalam sehingga nak masuk pun kena melayang-layang terjun ribuan tahun baru sampai ke bawah mereka tolak menolak berada dekat dengan ar-rahman kurbur rahman mereka memilih ghodabud dihan bang bubat nah orang seperti inilah dipanggil aksar paling rugi dia sakit tapi dia tidak memilih minum obat eh malah meminum atau makan makan yang menambah penyakitnya kan aksar tak mau makan obat tapi juga tak mau makan makanan penyakit itu pun rugi ini kan pula dah lah obat tak mau diminumnya yang diminum yang dimakan malah benda yang menambahkan penyakitnya aksar dia dia sesat tak tahu jalan nak pergi destinasi tak tahu ia enggan menerima ia menolak nasihat pemberita apa apa namanya tunjuk petunjuk daripada orang yang tahu cik nak pergi ini ini laluan dia cik ini ini map dia cik ini adalah handphone disini ada wish dia tekan ini ini nanti cik kalau ikut arahan ini cik akan sampai destinasi yang cik nak tuju cik nak pergi UKM kan dia duduk kajang nak pergi UKM nak nasihat tuju ajaya betul eh tak nak eh malah ikut pula nasihat dari orang yang ingin membohonginya yang ingin menyesatkannya apa tak ruginya akhirnya walaupun dia duduk kajang nak pergi UKM yang sebenarnya hanya beberapa minit dah sampai dah dua hari tak sampai salah siapa tolak petunjuk yang betul ikut petunjuk yang sesat dua hari duduk kajang nak pergi UKM dibangi tak jumpa setelah dua hari bingungnya penat agaknya lu tanya cik tambah nak tanya jalan ke UKM mana ya UKM UKM itu apa UKM di sini kebangsaan Malaysia yang dibangi tu oh itu yang ditanya pun terkejut eh jauh cik cik ini jauh ini kat mana ni ini kat hadnya tanya tanya orang melayu di had nyai nak pergi UKM dia tanya jauh cik ini di had nyai Thailand cik dari mana boleh sampai nak nak pergi UKM ini saya duduk kajang lagi lah terkejut orang ini macam mana cik duduk kajang nak pergi UKM boleh sesat sampai had nyai itu rugi ke paling rugi itu sesat sikit ke sesat jauh walha masa nak pergi dah diberitahu inilah kalau awak nak pergi UKM ini jalan dia kalau bingung sangat ini tak percaya ditolaknya begitulah bahasa mudahnya dalam tasir Ibnu Katir Allah tawarkan surga dia pilih neraka Allah tawarkan petunjuk untuk menghidupan dia masuk surga eh pilih tujuh ajar setan yang menyebabkan dia masuk neraka Allah tawarkan nikmat nikmat hurun in di surga dan sebenarnya minuman pilih pula minuman yang hamil yang samu waliyyadubillah tuman alhamdulillah daik ya itu apa namanya orang yang paling paling merugi yang paling merugi dan di dalam Al-Quran dua kali ya kalimat akhsarun al-akhsarun orang-orang yang paling merugi bukan rugi itu pun dah tahu khosirun 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 ini akhsar paling merugi dalam Al-Quran disebut dua kali ya yang akhsarun lah maksud saya satu dalam surah khud ini dua-dua dan yang keduanya dalam surah anamal surah semut ayat lima surah semut ayat lima itu pun hum al-akhsarun ada pun al-akhsarin kalau dibaca mansub atau majur aksarin makna sama aksarun orang-orang yang paling merugi aksarin orang panjang tapi eroknya saja lainnya satu marfok yang satu majur atau mansub yang aksarun dua kali khud dua-dua dan namal lima al-aksarin pun dua kali al-akhfi ayat 103 dan surah al-ambiyah ayat 70 dengan kata lain kalimat al-akhsarun atau aksarin orang-orang yang paling merugi orang paling merugi maknanya sama diulang sebanyak empat kali dua kali al-akhsarun dua kali al-akhsarun sama boleh rujuk sendiri siapa orang-orang siapa orang-orang itu sudah baik sekarang ayat 23 ini yang yang pertama penting susunan ayat uslub ayat seperti ini memberitahu kita bahwa ayat ini ditujukan oleh Allah kepada mereka yang hatinya mati yang hatinya sedikit pun tak ada keinginan untuk percaya yang dah halang hatinya dipenuhi dengan sifat suka mendustakan dan yang mereka dustakan ini bukan oh masya Allah bukan perkara kecil yang mereka dustakan ini perkara yang hakiki dan yang mereka dustakan ini bukan manusia biasa yang mereka dustakan ini utusan Allah Rasulullah yang mereka dustakan ini bukan bukan wartawan yang berikut ini Allah subhanahu wa ta'ala coba kejahatan apa dosa apa yang lebih berat agak-agak daripada perbuatan seperti ini pertama yang mereka dustakan itu kebenaran mutlak bukan kebenaran nisbi kebenaran mutlak bukan kebenaran nisbi yang kedua yang menyampaikan kebenaran manusia yang mendapat al-amin sebelum jadi nabi pun menjadi utusan Allah kekasih Allah manusia yang paling kat dengan Allah dan dahsyatnya pula mereka sedar atau tidak yang mereka dustakan itu Allah pencipta alam semesta Rabbul jalil Rabbul alami sudusa apalah yang lebih besar patutlah bila Allah sebut la jaroma la jaroma puncanya hati tadi sudah dijelaskan ibaratnya hatinya sudah keras ada penutup penutupnya berkunci bagaimana dan iya itu bila cuma itu bila tolong dipahami betul tentang hati jadi tolong diikuti ada kelas yang berkaitan dengan taskiatun nafsi yang banyak bicara tentang hati tolong diikuti atau kalau tidak sempat ya baca buku-buku yang berkaitan kalau tak berhenti baca yang bahasa Melayu baca bahasa Arabnya yang penting bertambah karena bagi saya Allah hati ini segala-galanya jaman sekalian bukan iyalah akidah sangat penting syariat ikut Nabi sangat penting tapi kesemuanya itu menjadi manfaat pemahaman akidah betul syariat betul itu akan memanfaat jika hati kita ini bersih sebab hati bersih pasti menerima kebenaran pasti akan bisa melakukannya dengan penuh kepatuhan dan bila melakukannya pun pasti ikhlas karena dia sebab hatinya bersih coba kalau pemahaman akidah kita sudah betul tapi hati kotor jangan-jangan kita tak buat paham tapi tak buat tak ikut jangan-jangan ikut tapi tak ikhlas coba hati itu mau bersih sudah faham oh syariat itu seperti ini nabi bagi contoh ibadah itu seperti ini betul kita mesti buat seperti mana nabi suruh iya itu kewajiban kita belajar itu alhamdulillah tapi tapi jika hati ini tidak bersih masjid resawa di sana ada amrod di sana boleh jadi kita hanya tahu yang benar tapi tak ikut tak buat boleh jadi kita buat tapi tak ikhlas nah coba karena kita belum mampu nak betul-betul ikhlas masih campur mungkin iyalah mungkin ujub mungkin merasa paling benar mungkin oh susah dan tahukah kita iblis pernah bersumpah di hadapan Allah ingat iblis pernah bersumpah di hadapan Allah bukan di hadapan kita saja ya Allah demi keperkasaan mu ya Allah demi kekuatan kemianmu ya Allah sungguh pasti aku akan terus menerus menyesatkan mereka anak cucu Adam ajman semuanya iblis yakin aku boleh menyesatkan seluruh anak Adam semuanya itu iblis di hadapan Tuhan tapi iblis kata ilah ibadaka minuhum mul mukhlasin kecuali hamba-hambamu yang mukhlas sejari Allah kalau hambamu yang kau sucikan hatinya kami tak mampu jadi iblis rupanya dia tahulah kekuatan dia keyakinan dia boleh menyesatkan Adam sangat tinggi tapi iblis tahu kelemahan dirinya berhadapan dengan sesetengah anak Adam siapa anak Adam yang iblis tak mampu nak sesatkan orang orang yang mukhlas yang hatinya dibesikan oleh Allah tengok iblis tak kata kalau sekarang pandai senang aku sesatkan dia orang pandai dia kuat ibadah senang aku boleh sesatkan orang yang kuat ibadah aku boleh sesatkan kepada orang alim ulama Alhamdulillah kita tak pelajar kan baca semula talbisul iblis baca semula kita talbisul iblis coba siapa dalam kita talbisul iblis itu yang dia sekat manusia yang terlepas daripada dijadikan mangsa oleh iblis tak ada yang terlepas iblis coba itu coba itu coba ini tetapi ya kadang-kadang iblis berjaya satu yang iblis tak mempersaikan ikhlas dan ikhlas itu letaknya dalam hati orang pandai masih menjadi iblis kata belum takut seakan pandai mungkin iblis lebih pandai dia itu kuat ibadah lagi senang lah orang kuat ibadah senang kata iblis tengok baca baca betul ya talbisul iblis dahulu kita pelajari mungkin ada yang yang belum sempat belajar itu baca sendiri memang begitu masa tidak cukup karena yalah kan usia akan takkan mengulangi benda yang sama boleh kena usaha sendiri bayangkan menakutkan sungguh orang mati sahib di dunia diiktiraf segi sahib oleh orang yang hidup disenggalkan diurus jajahnya sewilayah orang mati sahib tidak dimandikan dikapankan dengan baju yang belum berdarah semua orang kata sahib 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 dia kira masuk neraka bayangkan hadis seorang diadil oleh Allah Allah putuskan masuk neraka beriaya orang ini mengaku ya Allah aku berjuang dan mati di jalanmu ya Allah orang hidup semua mengaku aku sahib aku pun diurus yang yang saya sahib apa Allah kata aku bohong aku bohong Allah tahu rupanya niatnya dalam hati apa salahnya dia ada silap dia menentang musuh Allah di jalan Allah membela ugama Allah hingga mengorbankan nyawanya tak silap tanya dalam bab saniah tak silap mulia matinya mati syait tapi macam mana di akhirat boleh masuk neraka karena Allah tahu aku tahu apa yang dalam hati kamu bukan itu niat kamu maknanya bukan termasuk orang mukhlas iblis iblis hanya gagal berjaya orang mukhlas orang mati sahid pun boleh disesatkan orang yang kedua orang alim alim al-quran hukum hakam faham masih iblis boleh disesatkan di akhir ada yang masuk neraka orang dermawan kan ada tiga ada tiga manusia yang nanti oleh Allah akan dibawa ke mahkamah yang paling awal orang yang mula-mula di ahli di akhir itu nabi katakan ada tiga as-shahid al-alim atau qori ul-quran dalam makanan yang lain ketiga ya ini terjawat dermawan kan mulia belaka dunia mengiktiraf ketiga-ketiganya malah dicampak dalam neraka apa puncanya hati masih belum lillahi ta'ala belum salim sebab itu tolong apa namanya diupayakannya kita wajib berusaha untuk itu kalau belum cukup memaham bekal untuk memahami tolong baca buku-buku itu dan ikuti pelajar-pelajar yang berkaitan ikuti sangat-sangat penting sangat-sangat penting insyaAllah belum terlambat dan Allah akan tiga-tiga baik ayat 23 innal ladhina amanu wa'amilu s-salihati wa'akhbatu ila rabbihim la'ika ashabul jannah hum piha khalidun innal ladhina sesungguhnya orang-orang yang amanu mereka telah beriman wa'amilu dan mereka telah beraman as-salihati akan perkara yang baik wa'akhbatu dan mereka telah tunduk khusyuk patuh ila rabbihim kepada Tuhan mereka ula'ika orang-orang itu ashabul jannah penghuni penghuni syurga hum mereka piha di dalam jannah khalidun orang-orang yang kekal orang-orang yang kekal ayat ini jama sekalian yakni lawan kandungan dia lawan kembalikan daripada apa yang sebelumnya kalau sebenarnya cerita orang-orang yang paling rugi paling celaka penghuni neraka karena jalan hidup yang mereka pilih itu salah ayat ini cerita gulungan manusia yang sebaliknya orang yang bertuah beruntung bahagia karena semasa hidupnya memilih jalan yang benar jalan apakah yang mereka tempuh iman amal soleh dan ikhbat ada tiga amanu ala dina amanu nomor satu nomor dua amilu solehat yang ketiga akhbatu ila rubim ikhbat ikhbat ya mas sekalian tentang iman dan amal soleh ya kita tidak perlu mengulangi karena banyak kali kita sudah sebut apa itu iman dan apa itu amal soleh apa itu amal soleh dan kenapa iman sentiasa dirialkan dengan amal soleh itu saya tidak perlu mengulangi karena sudah acap kali dan jamah pun sudah seling mengikuti orian-orian tentang iman amal soleh iman amal soleh ala dina amanu dalam pengajian yang lain jadi saya tidak tapi disini ada tiga iman iman soleh dan ikhbat jadi kita coba tumpukan dengan kalimah ikhbat akhbatu akhbata yukbitu ikhbat daripada khok bakta jamah sekalian kalimah ikhbat kalimah yang terbina daripada khok bakta ini lah ikhbat khok bakta bukan khok bakpok bukan hak bakpok kalau hak bakpok habito 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 itu apa namanya terhapus ini khok bak tak kalimah kalimah yang terbina daripada huruf khok bakta zamana api ilnya ke atau isimnya ke di dalam Al-Quran berada pada tiga tempat ada tiga tempat dalam Al-Quran kalimah yang terbina daripada huruf khok bakta ikhbat inilah ikhbat pertama dalam ayat ini surah ayat 23 yang kedua dalam surah Al-Haj surah Al-Haj ayat yang ke 34 surah Al-Haj ayat yang ke 34 rujuk Allah kum ilahu wahid walahu aslimu wabashiril mukh bitin tuh mukh bitin daripada khok bakta je Al-Haj 54 ada tiga tempat nah yang kita nak beri jelaskan apa mana ikhbat maksudnya ikhbat hamzah alif khok bak alif tak maktuhah al-ikh batu apa itu mana ikhbat salah satu daripada doa rasul sallallahu alaihi wassalam nabi ini kan ikhlas ikutan kita bila quran suruh kita berdoa nabi suruh berdoa nabi bagi contoh doa macam-macam salah satu salah satu doa yang nabi panjankan pada Allah ini dia rabbi jalni wahai tuhanku jalni jadikanlah aku laka bagi engkau syakaran ya Allah jadikanlah aku ini hambamu yang bersyukur kepada satu nabi minta mohon padahal jadi hamba yang syakar laka laka dhakaran ya Allah yang kedua jadikan hamba ini orang yang banyak ingat dhakaran itu mana banyak ingat banyak dikit dikit ahli zikir bagi engkau karena engkau untuk engkau ahli syukur ahli zikir zikir dengan makna yang luas laka rohaban jadikanlah hamba ini orang yang paling takut banyak takut rohab itu takut kepadamu jangan sampai berani sangat pada Allah anda rasa takut dan tolong di ini 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 perlunya ulang kaji kalau ada cerita jamah senang mengulang kaji ada khauf takut juga khosyah takut juga rohbah takut juga wajilun wajalun takut juga nah tu tolong apa beza khaufun itu apa walaupun khaufun khosyatun itu apa rohbatun itu macam mana wajalun itu bagaimana walaupun tempat ini semuanya kita terjemahkan bahasa melayu takut 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 tapi tentulah tidak begitu kan bahasa kur'an berbeza takkan terjemahan sama itu tolong dirujuk apa yang telah dipelajari yang ada catetan itu untungnya kalau kita rekodkan dan rekodkan itu ada boleh dirujuk Nabi mohon padahal akal Allah jadikan dia orang yang roh banyak takut laka ya Allah jadikanlah diri ini orang yang banyak takat kuat takat kepada Allah wa ilaika mukbitan ya Allah jadikanlah orang yang mukbit ini dia salah satu yang Nabi pohon kepada Allah agar Allah jadikan diri Nabi itu sebagai orang mukbit nih mukbitun mukbitin ikhbat apa ikhbat ini yang kita nak pelajari laka Allah yang terakhir ya Allah jadikanlah hambamu ini hamba yang Allah munih munih orang yang banyak kembali kepadamu kembali pada karena kita innalilah wa inna inraji'un bukan kembali maknanya mati munib itu bukan kembali maknanya mati bahasa mudah bahasa mudah adam dahulu dekat dengan Allah semasa di surga betul dari kita tahu ya percakapan Allah dengan Adam pun dengan menggunakan kalimat yang dekat hada hadihi hadihi itu dekat lah kerana Adam menerhaka pada perintah Allah larangan Allah dilanggar maka Adam jauh jauh turun hubud istilah agamanya hubud menyadari bahawa Adam tidak lagi berada sedekat dengan Allah Adam berusaha kuat untuk dekat semula nah kesungguhan Adam untuk mendekat semula kembali daripada jauh mendekat semula buat salah kemudian ingin baik semula itu namanya munib so Nabi memohon pada Allah agar Allah jadikan dirinya ini hamba yang banyak bersyukur syakkarun orang yang banyak berdikir ingat Allah ahli dikir dakkarun yang banyak takut pada Allah roh habun orang yang banyak taat kepada Allah mitwan orang yang banyak mukbit ini saya tak terimakan dahulu kerana ini yang jadi tajuk kita mukbit dan orang yang banyak kembali kepada Allah ini doa Nabi riwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga pemilik kitab-kitab sunan Imam Ahmad dan juga pemilik kitab sunan sunan Abu Daud sunan termuzi sunan Ibn Majah kecuali Anasai tidak meriwatkannya kan Anasai pun artinya sunan kecuali Anasai tidak ada jadi boleh di amat yang yang ini sampaikan Nabi memohon padahal agar Allah jadikan dirinya sebagai salah seorang mukbit lalu apa itu mukbit maka dalam riwayat Hakim hadis riwayat Imam Al-Hakim dan kitabnya Al-Musadra Allahumma inna nas'aluka Nabi bersabda Ya Allah kami mohon padamu Ya Allah Uluban Di hati yang Allah Hatan Allah Allah tu mana prihatin prihatin bukan mengeluh saya ingat satu datang yang agak tepat yang ni masa prihatin prihatin ambil berat prihatin orang kasihan macam mana orang tu prihatin prihatin pada perintah prihatin pada larangan prihatin pada kesusahan orang prihatin pada muh bitak hati yang muhbit ini muhbit yang kita nak pelajari munibah kembali fisa bilik di jalan muh jawab sekalian sekarang mari kita lihat apa kata ulama apa mana ibadin mereka mereka berbeza pendapat dalam memahami makna ikhbat ingat ya ayat ini saya tidak menjelaskan kan ada tiga tadi ya orang beriman beramal soleh akhbatul lirabib ikhbat orang itu yang disebabkan ahli surga dan kekal dalam surga itu ya ada tiga yang iman dan amal soleh saya tidak mengulangi sudah banyak kali dan jam pun mungkin kelas lahim pun sudah diulang iman itu apa amal soleh itu apa disebut soleh itu bagaimana apa hubungan iman dengan amal soleh itu yang tinggi itu ikhbat apa itu ikhbat ya mas sekalian Ibnu Abbas Radiyallahu Anhumma Abdullah bin Abbas sepupu Rasulullah S.A.W anak angkat Nabi termasuk sahabat yang dikenal sebuah ahli tafsir paling pandai memahami Al-Quran kata Ibnu Abbas Al-Ikhbat itu sama dengan Al-Inabah ihbat sama dengan Inabah jadi muhbit sama dengan munib banyak kembali kepada Allah biar buat salah segera memperbetulkan kesalahannya bila teringat dosanya ingat segera mohon ampun kepada Allah bila terasa jalannya sudah keluar daripada Allah ingin masuk semula ke jalan yang lurus bila merasa dirinya sudah nampak agak jauh daripada Allah ingin dekat semula orang yang sentiasa seperti itu disebut muhbit atau ihbat kata imam abbas imam kotada memahami ihbat itu artinya khusyuk dan tunduk ihbat itu khusyuk dan tunduk kepada Allah kata imam kotada ulama kemudian imam as-sa'di dalam tafsirnya ini saya kutip sikit-sikit saya ini saya ini insyaallah yang saya sampaikan ini semuanya semuanya yang ini bukan bukan daripada saya bukan saya kutip pendapat muhfasir tapi sikit-sikit lah walaupun saya tidak membacakan tafsirnya oh tak sini saya kutip sikit-sikit lihat sini jadi bukan berasaya tapi mungkin saya tidak mampu memaham kutip ditambah ikhbat itu merasa hina dihadapan kemuliaannya merasa lemah dihadapan keperkasaannya merasa fakir dan miskin dihadapan dia yang maha kaya merasa jahil dihadapan dia yang maha mengetahui dhalulisutoni merasa hina dihadapan kekuasaannya bila orang ada perasaan seperti itu pasti hatinya mudah anabu ilai kembali kepadanya bukan karena terpaksa tapi kembali kepadanya bimahabbati karena rasa cintanya kepada ibarat orang buat salah pada orang yang sangat disayangi dia berusaha kuat untuk mendekati semula kekasihnya bukan karena terpaksa walaupun dia tahu kekasihnya nanti mungkin makan marah tak kisah dia berusaha mendekati kerana cintanya takut kehilangan dia itu maksudnya jadi dia kembali kepada Allah lebih kerana cintanya bukan takut itu ada tapi lebih kerana cintanya takut kehilangan dia sehingga orang yang hatinya seperti ini tidak takut kehilangan apa saja siapa saja selain Allah baginya bagi orang seperti ini kata Imran Asadi bila ia sudah memiliki Allah sudah berat dengan Allah jika Allah tak bagi apa-apapun tak jadi masalah karena dia sudah punya Allah jika dia kehilangan pemberiannya pun tidak jadi masalah karena dia lebih takut kehilangan Allah sebagai pemberinya daripada kehilangan atau tidak mendapatkan pemberiannya dikaitannya dengan hati sebab ikhbat itu kaitannya dengan hati dan itulah mahabah yang sejati walaupun tentulah ada rasa takut itu pasti rojak itu pasti tapi ikhbat lebih didorong kerana mahabah ingat ya tiga-tiga ini tak boleh pisah ya imam malik pernah tahu kita ibadah yang paling sempurna iman yang paling sempurna pada Allah itu ibadah yang atas dasar cinta hubun mahhabah khaufun dan rojak tiga ini kena di jatuh satu kalau ibadah hanya rojak saja jadi murjiah nanti kalau ibadah hanya khauf saja jadi putus asa nanti jadi sindik kalau mukhibah jadi sindik cinta saja takut tak ada tak boleh tiga ini kena dipadukan jadi satu hanya kena pandai kepada apa kita cinta pada apanya kita cinta Allah kenapa kita takut akan dia dan kenapa kita mengharap tidak mudah memadukan tiga ini yang ada dalam hidup imam asa di nampaknya memahami lebih luas itu mana ikhbat baik sekarang berikutnya oh tidak sempat jemaskan dia nampaknya itu saja tak sempat saya menyampaikan tafsir qoyim ini saya kutip dalam tafsir lukoyim karangan ilmu lukoyim al-jawziah beliau menjelaskan juga agak panjang karena agak panjang jadi saya tidak sempat menyampaikan ikhbat itu ditafsir agak panjang oleh ibnul qoyim al-jawziah dalam tafsir al-qoyim dia pun seorang mufasir jadi agak panjang agak jelas agak panjang ini jadi tak sempat minta maaf insyaAllah kita sambung kepada kesempatan yang lain mudah-mudahan Allah izinkan mudah-mudahan Allah beribah kita kurang lebih nyambut dimakan mari kita baca dan surah dan surah wal-fasir Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh terima kasih